Saudaraku melihat sahabatku digituin saya sangat prihatin Sakit hatiku ini sakit saudaraku Sakit sekali Makanya bisa gak bisa saya harus turun tangan Melawan Cungkring, melawan Joko Aret Ya sepoknya nekat, tekat Nyawa saya taruhannya Untuk sahabat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah Alhamdulillah, 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 hirobbilalamin Untuk saudaraku dimanapun berada Semoga kita tetap selalu di dalam lindungan Allah Subhanallah ta'ala Amin, amin, ya rabbal alamin Di kesempatan ini, alhamdulillah Bahkan kita sudah hadir di Kondok Nusantara ini Ikut membantu Meratakan Obabian dan Joko Aret Bagaimana Mbak Kono, mudah semangat? Semangat dan siap Untuk meratakan Joko Aret Dan Congkring Yang penting Maunya dia apa Mau beli apa kepada saya Saya lagi Oke saudaraku Dan jangan lupa Nanti Saudaraku semua Untuk saling berdoa Biar Saya Tetap semangat Untuk melawan Congkring dan Kroenya Ante-ante Ya Alhamdulillah Banyak sekali guru-guru spiritual Termasuk Mbak Koonung juga Ikut membantu Meratakan Joko Aret dan Obabian Tetap selalu semangat 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 45 Apalagi nanti Saya barengin saudaraku Siap Ajar Apalagi Saudara kita ini Siap Sudah datang dari Malam Ya Dari Tepatnya dari mana? Lereng Gunung Ka'wi Lereng Gunung Ka'wi Insya Allah Insya Allah Ini akan membantu kita juga Siap Mohon doa doanya Saudaraku ya Siap Tetap semangat Semangat Ratakan Bukan Ya Jadi visi-visi Mbak Gunung ini Ini mungkin netizen pengen tahu Apa tujuan Mbak Gunung ini Untuk Meratakan Joko-joko curut ini Tujuan saya kesini Saudaraku ya Semua harus tahu Misalnya Saya melihat Saudara saya Sahabat saya Dikituin Saya tidak tega Saudaraku Sebenarnya saya berwaktunya Untuk turun gunung Tapi Melihat Saudaraku seperti itu Sangat prihatin Saya melihatnya Sudah Saya tidak tega Akhirnya saya Turun gunung Untuk melawan Congkring dan puhnya Makanya Saudaraku Jangan lupa ya Jangan lupa Pokoknya nanti Saya akan melawan Musuh-musuh Rionya Ya Pokoknya Hajar Bacoan Monggo Carok Monggo Santet-santetan Monggo Mau beli Apapun Monggo Saya Lada Sekuat saya Semampu saya Saya juga Tidak sombong Yang penting Saya Bantu Saudara kita Mudah-mudahan Allah Selalu melindungi kita Untuk melawan Kebatilan Untuk melawan Kebatilan Alhamdulillah Ya Seperti itu Alhamdulillah Untuk para Retisen Para saudaraku Dimana pun Ada Minta doanya Minta doanya Semoga kita Tetap diberikan Kesehatan Diberikan kekuatan Diberikan kekuatan Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanallah Amin Amin Insya Allah Insya Allah Mbak Kuldung ikut membantu Ya Ikut membantu Untuk membasmikan Joko Arek Dan saya Tidak akan pulang Kemalang Sebelum Joko Arek Dan Tidak Mantap Sahabat Ya Makanya Sekuat Saya Sekuat Tenaga Saya Sekuat Ibu Saya Nanti Saya Praktikan Saya Saya Praktikan Langsung Makanya Maunya Dia Minta Apa Terserah Ya Mau Minta Sihiran Monggo Mau Minta Hipnu Monggo Mau Minta Gendam Gendaman Monggo Mau Minta Apapun Nanti Saya Bisa Insya Allah Insya Allah Bila Tuhan Merestui Insya Allah Bisa Meladeni Ya Amin Amin Meladeni Meladeni Siap Tempur Jadi Bukan Sekedar Netizen Aja Yang Muak Melihat Tingkah Lakunya Mbah Kulundung Mbah Kulundung Saya Juga Muak Apa Tanggapan Mbah Kulundung Melihat Mbah Kulundung Ini Sangat Kejam Kemarin Mbah Din Dibakar Hidup Hidup Sama Kian Santang Kian Santang Itu Digendam Oleh Joko Are Dan Sekarang Kian Santang Masih Lindung Masih Lindung Kita Mau Bantu Atau Mengobati Kita Tidak Tau Kemberadaan Kian Santang Dimana Tidak Tau Tidak Makanya Itu Sangat Saya Sangat Bihatin Sekali Tau Saudara Kita Digituin Saya Juga Bihatin Bukannya Saya Menghindari Bukan Jadi Kemarin Saya Tidak Tidak Bantu Karena Apa Soalnya Saya Mensiapkan Diri Mensiapkan Tenaga Mensiapkan Ilmu Mensiapkan Segala Macam Apa Yang Saya Dapat Dari Sang Guru Saya Jadi Sebelum Saya Mendapatkan Atau Energi Yang Dulu Saya Istiqomakan Terus Saya Turun Kesini Kalau Belum Siap Beneran Tidak Akan Saya Akan Turun Gunung Makanya Sekarang Sebenarnya Belum Selesai Cuman Melihat Saudaraku Melihat Sahabatku Digituin Saya Sangat Berhatin Sakit Hati Ini Sakit Sakit Sekar Makanya Bisa Nggak Bisa Saya Harus Turun Tangan Melawan Cukrim Melawan Joko Aret Saudaraku Nekat Tekad Nyawa Saya Taruhannya Untuk Sahabat Saya Alhamdulillah Terima kasih Siap Juga Untuk Menumbangkan Numbang Sudrajat Siap Yang Sekarang Lagi Diserang Serang Sama Tim Kita Juga Insya Mbah Dini Ikut Membantu Mbah Sekiro Juga Saya Lihat Luar Biasa Tapi Mungkin Belum Saatnya Jadi Tumbang Insya Lagi Kalau Antara Guru Guru Spiritual Ini Bersatu Untuk Menumbangkan Tumbang Sudrajat Atau Opapena Insya Alahkan Tumbang Kalau Guru Spiritual Ini Bersatu Ini Saya Lihat Tadi Itu Di Lab Idris Ya Opapena Jokaria Sudah Berani Mencoba Mengadu Domba Hasut Mengasut Ya Saya Sampaikan Tadi Sama Raditna Saya Telepon Saya Kasih Tahu Hati-hati Sama Opapena Dan Joko Arek Karena Beliau Itu Ilmu Gendam Sangat Luar Biasa Mbak Kocor Itu Ingin Menghancurkan Nama Baik Spiritual Yang Ada Di Nusantara Ini Orang Seperti Itu Bagi Mbak Gunung Harus Kitab Basmi Kita Harus Kita Ratakan Alhamdulillah Disini Mbak Menunggu Membantu Juga Untuk Meratakan Minta Doanya Juga Sahabat Dukung Nanti Lihat Apa Yang Dilakukan Sama Mbak Gunung Sudah Siap Alhamdulillah Sudah Siap Semuanya Menyawanya Menjadi Daruhan Siap Karena Mbak Gunung Lihat Sendiri Kemarin Tukang Pendawa Sudah Dia Dihar Habis Habisan Jasad Dibuangkan Dua Hari Dua Malam Dalam Air Baru Bisa Diketemukan Namah Batik Kandali Sudah Kasian Sekali Alhamdulillah Makanya Saya Minta Doanya Kalian Semua Para Narizan Sahabat Sahabat Saya Semua Minta Doanya Biar Tetap Energi Ini Tetap Bisa Melawan Alhamdulillah Alhamdulillah Berapa Jam Perjalanan Dari Mbak Gunung Satu Jam Setengah Satu Jam Setengah Ya Tidak Ada Halangan Alhamdulillah Jalanan Lancar Tidak Ada Halangan Suatu Apapun Alhamdulillah Lancar Tidak 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 Sampai Di Pondok Sini Juga Sangat Luar Biasa Mokong Biklunung Semoga Aja Apat Pian Joko Are Bisa Melihat Tayangan Ini Apa Yang Ingen Sampaikan Pokoknya Kalian Bila Tetap Seperti Itu Nanti Lawan Lawan Ingat Saudara Kulia Bila Kalian Tidak Mau Bertobat Untuk Membasmi Atau Untuk Memperbaiki Diri Jangan Tanyakan Mbak Gelonung Hati 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 Saya Tunggu Di Pak Depokan Ini Kalau Dia Datang Tidak Bakalan Berani Lagi Saya Sampai Saya Siap Sampai Kita Cari Tau Gimana Keberadaan Sekarang Siap Ya Untuk Sahabatku Saudaraku Dengar Sendiri Tadi Mbak Glonung Akan Meratakan Semuanya Ya Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Untuk Sahabatku Saudaraku Dimanakun Berada Lihat Lihat Terut Channel Mbak Glonung Lihat Juga Terus Channel Kang Dani PNS Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Share Share Juga Untuk Channel Mbak Glonung Siap Saudaraku Semua Dan Jangan Lupa Dilihat Channel Saya Mbak Glonung Official Dan Jangan Lupa Di Like Yang Belum Subscribe Tolong Dibantu Subscribe Dan Share Biar Kita Bisa Sambung Silaturahmi Walaupun Melalui Udara Tapi Suatu Saat Bila Kita Masih Diberi Umur Panjang Sama Allah Semudah Mudahan Kita Bisa Bertemu Langsung Di Darat Ngopi Bareng Rokokokan Bareng Yang penting Kita Saling Hormat Menghormati Saling Mempraktekan Kasih Sayang Kepada Siapapun Tidak Usah Mencari Musuh Bila Ada Musuh Libas Siap 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 Mungkin Itu dulu Untuk Saudaraku Yang mana pun Berada Untuk Tayangan Selanjutnya Jangan Lupa Tonton Terus Channel Kita Atau Channel Channel Bahtin Gus Idris Juga Yang lainnya Terima kasih Atas support Dan hubungan Untuk Ustaz Aku Dimana Pemada Assalamualaikum Waalaikum 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 Tidak 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 Terima kasih.